Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat Hari ini kita akan mempelajari IPS dan PKN Tema 8, Subtema 3 Mari siapkan buku tema 8 kalian Dan simak video berikut Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Masyarakat Indonesia melakukan beragam kegiatan ekonomi Untuk memenuhi kebutuhannya Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya Seperti yang kalian sudah ketahui Kegiatan ekonomi ada 3 Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi Mari kita lihat masing-masing dari kegiatan ekonomi tersebut Yang pertama adalah produksi Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen Dua, distribusi Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi Bisa disebut dengan barang atau jasa Kepada konsumen Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor Tiga, konsumsi Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi Yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Dalam kegiatan produksi Pengaruh kegiatan ekonomi bagi produsen adalah memperoleh keuntungan Dan bagi pemilik lahan yaitu mendapat balas jasa Pada kegiatan distribusi Pengaruh kegiatan ekonomi bagi distributor adalah Mendapatkan balas jasa Bagi produsen adalah memperoleh keuntungan Dan bagi konsumen adalah mendapatkan barang hasil produksi dengan cepat dan tepat Kemudian ada kegiatan konsumsi Pengaruh kegiatan ekonomi bagi konsumen yaitu dapat memenuhi kebutuhan Serta bagi produsen dan distributor yaitu memperoleh pendapatan Manfaat dari suatu kegiatan ekonomi Suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi Teman-teman perhatikan jenis kegiatan ekonomi yang terlibat dalam pembuatan produk mebel berikut Dari kegiatan gambar tersebut dapat dilihat beragam jenis kegiatan ekonomi yang terlibat Hingga sebuah kursi dapat dimanfaatkan oleh konsumen Peranan setiap kegiatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut Pada proses awal yaitu industri kayu memiliki peran sebagai penyedia bahan baku Berupa kayu yang diperoleh dari hasil hutan Kemudian kayu tersebut diolah oleh peracin kayu hingga menjadi bahan jadi Yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen Lanjut, kursi kayu dari peracin pun disalurkan oleh penjual mebel Nah, dari keberadaan setiap kegiatan ekonomi tersebut Yaitu saling mendukung kebutuhan satu sama lain Sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan Menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor Berikut adalah faktor yang mempengaruhi keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat Yang pertama yaitu Kondisi geografis Indonesia yang beragam Dua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata Dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya Karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerjasama Sehingga dapat memberikan keuntungan banyak pihak Mari kita lihat contoh keberagaman usaha Yang pertama yaitu petani kapas Petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain Lalu industri tekstil Industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian Lalu penjual pakaian Penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain Oleh sebab itu keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya Berikut adalah manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dua mempercepat proses pertumbuhan ekonomi Tiga tersedianya semua kebutuhan barang dan jasa Empat terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat Dan yang terakhir memudahkan masyarakat mendapatkan barang dan jasa Sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia Seperti sandang, pangan, dan papan Untuk menjalankan usahanya, setiap jenis usaha memerlukan orang lain Agar dapat terus beroperasi Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung Maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain Lalu bagaimana cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain? Yang pertama, membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku Dua, membayar upah pegawai tepat waktu Tiga, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain Dengan mengucapkan pujian atau terima kasih Dan yang keempat, melakukan persaingan secara sehat Dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain Kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia Keberagaman sosial budaya yang menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa Harus kita jaga bersama-sama Demi persatuan dan kesatuan Indonesia Sebagai bangsa yang beragam, kita harus menyadari Banyaknya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia Seperti perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan Ketika bangsa Indonesia tidak menyikapi keberagaman dengan bijaksana Maka kemungkinan terjadinya perselisihan dapat semakin besar Contohnya yaitu perselisihan antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah Pada tahun 2001 Lalu perselisihan antara agama di Ambon pada tahun 1999 Dan yang tiga adalah perselisihan antara etnis pribumi dan etnis tiang hoa Pada tahun 1998 Jika keberagaman yang ada kita pandang sebagai suatu kekayaan bangsa Tentunya perselisihan seperti itu dapat kita hindari Kemudian berikut sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat Yang pertama, mau berteman dan bekerjasama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama Dua, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan Tiga, turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia Dan yang keempat, turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain Manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam tersebut Antara lain adalah menghindari perselisihan antar suku bangsa Dua, mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia Tiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air Dan yang keempat, menjadi modal untuk berhasilan pembangunan negara Baik teman-teman, materi, IPS, dan PPKN, subtema 3, tema 8 sudah selesai Maka kerjakan halaman 116 bagian ayo mengamati dan ayo berdiskusi Lalu halaman 112 ayo berdiskusi Dan halaman 134 ayo berdiskusi Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih